Pemisah pria asal Bandar Lampung ditemukan tewas terbungkus kain di sebuah hotel di kawasan puncak Kabupaten Cianjur. Dengan cepat polisi mengusut kasus tersebut hingga sang pelaku segera diketahui dan ditangkap. Pelaku tak lain adalah teman kencan korban. Inilah Yadi merupakan pelaku teman kencan sesama jenis korban. Yadi ditangkap pada minggu lalu di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan di salah satu hotel di kawasan Cipanas Puncak, Cianjur. Jasad korban Andri ditemukan oleh karyawan hotel pada Rabu Februari lalu. Sebelum ditemukan, pada pagi harinya karyawan itu mendapat pesan bahwa pengunjung hotel tersebut butuh bantuan. Setelah resepsionis mengetuk pintu kamar tidak ada jawaban. SN pun meninggalkan kamar dan baru kembali mengeceknya pada siang hari. Ternyata pintu kamar tersebut tidak terkunci. Karyawan hotel pun kaget saat membuka pintu dan menemukan korban sudah tergeletak dengan terbungkus kain. Saat ditemukan jasad korban dalam kondisi di bagian kaki sampai kepala tertutup kain hitam, tangan dan kepalanya juga terlilit lakban hitam. Selain menemukan jasad, petugas juga menemukan ada tulisan aneh di spray kasur berwarna putih. Meski begitu, polisi langsung mencurigai bahwa bukan korban yang menulis kalimat itu. Sebab tidak ditemukan spidol atau alat tulis bertinta hitam di TKP. Selain itu, polisi juga mendapati luka lebam pada tubuh korban. Kemudian ada luka bekas ikatan di leher dan tanda-tanda tersumbatnya aliran pernafasan. Dari hasil penyelidikan, polisi pun memastikan bahwa tulisan itu dibuat oleh pelaku. Pelaku sengaja menuliskannya sebelum meninggalkan kamar hotel untuk menutupi jejak perbuatannya seolah-olah korban bunuh diri. Nah, terjadi perbuatan atau perilaku menyimpang itu di kamar tersebut, di obat tersebut. Kemudian saat dilakukan dililit, dililit dengan plastik dan juga kain, Tadi lambat, kemudian ternyata si korban ini memaham kalau ini berdasarkan pengakuan dari penangkat pencengnya. Sehingga marah. Sehingga si pelaku marah. Yadi ternyata adalah teman kencan korban. Mereka janjian bertemu di hotel itu setelah berkomunikasi di media sosial. Awalnya Yadi membuat postingan mencari pasangan sesama jenis untuk berhubungan badan. Pelaku sudah menyiapkan berbagai alat untuk melakukan hubungan badan ekstrim itu. Pelaku juga sepakat untuk membayar korban 1 juta rupiah. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Heri Istiawan, Bandung TV